PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Sebenarnya ini planet apa? Apa yang kalian lihat ini sebenarnya bukanlah planet, melainkan sebuah satelit alami atau bulan milik planet gas raksasa Saturnus. Satelit alami atau bulan ini bernama Titan, dan sudah menjadi target penelitian untuk mencari kehidupan di luar bumi sejak dahulu, setidaknya setelah ada wahana antariksa yang menelitinya. Untuk foto yang kalian lihat ini adalah hasil potret dari teleskop James Webb yang berhasil memotret kondisi atmosfer sekaligus sedikit permukaannya. Titan sendiri adalah salah satu objek paling menarik di tata surya kita, karena memiliki karakteristik yang menyerupai bumi purba atau pada masa lalu. Apa yang membuatnya menarik adalah karena menjadi satu-satunya bulan di tata surya kita yang memiliki atmosfer tebal, terdiri dari nitrogen dan juga metana. Selain itu, di sana juga terdapat danau dan laut metana cair di permukaan yang menjadikannya satu-satunya objek selain bumi yang diketahui memiliki cairan stabil di permukaannya. Nah, dari semua hal itu, dengan memperhitungkan kondisi kimia di Titan, termasuk molekul organik kompleks, akan membuatnya menjadi salah satu kandidat utama untuk mencari kehidupan di luar bumi selain planet Mars, yang menjadi primadona penelitian sejauh ini. Tadi, saya sempat mengatakan jika sudah ada wahana antariksa yang meneliti Titan. Hal itu memang benar, dan wahana antariksa yang secara khusus menelitinya bernama Huygens. Pada tanggal 14 Januari tahun 2005, wahana antariksa Huygens dibuat oleh European Space Agency dan berhasil melakukan pendaratan di sana. Saat memasuki atmosfer Titan, Huygens mengalami deselerasi ekstrim dari kecepatan 20.000 km per jam sebelum akhirnya mendarat ke permukaan menggunakan parasut yang dirancang dengan khusus. Selama proses tersebut, wahana antariksa Huygens mengumpulkan data tentang atmosfer Titan yang sangat tebal dan juga kompleks. Dari situlah, beberapa hal pun berhasil diketahui. Seperti komposisi atmosfer yang sebagian besar terdiri dari nitrogen, metana, dan sejumlah kecil gas seperti etana, karbon monoksida, dan juga argon. Selain itu, wahana antariksa Huygens menemukan bukti adanya awan metana di atmosfer Titan. Metana tersebut bahkan memetuk siklus mirip dengan siklus air di bumi termasuk penguapan, kondensasi, dan juga hujan. Hal tersebut menjadikan Titan satu-satunya benda langit selain bumi yang diketahui memiliki siklus cairan di permukaannya. Kemudian selain itu, wahana antariksa Huygens juga berhasil mengukur tekanan atmosfer Titan di permukaan sekitar 1,5 kali tekanan atmosfer bumi yang cukup untuk mendukung cairan di permukaannya. Wahana antariksa Huygens juga berhasil mengukur suhu rata-rata permukaan yang sangat dingin sekitar minus 179 derajat Celcius karena Titan terletak sangat jauh dari matahari. Kemudian, saat wahana antariksa Huygens sudah menerat dengan selamat di permukaan Titan setelah jatuh selamat sekitar 2 jam 27 menit, data dan gambar yang dikirimkan selama proses ini memberikan wawasan luar biasa tentang permukaan Titan yang sebelumnya hanya dapat dipelajari melalui pengamatan dari jauh. Wahana antariksa Huygens mengirimkan lebih dari 350 foto permukaan Titan selama jatuh dan setelah mendarat. Dan kurang lebih, ini adalah beberapa foto yang telah dihasilkan. Foto itu meliputi landscape berbatu yang menyerupai sungai kering, delta dan juga garis pantai. Hal itu menunjukkan adanya aktivitas cairan yang telah membentuk permukaan Titan selama jutaan tahun. Selain foto, wahana antariksa Huygens juga dilengkapi dengan mikrofon yang merekam suara angin Titan memberikan pengalaman sensoris unik tentang apa yang mungkin ada di sana. Kalian bisa coba dengarkan. Dengan adanya penelitian langsung oleh wahana antariksa Huygens di Titan adalah tonggak sejarah dalam eksplorasi antariksa. Data dan foto yang dikumpulkan membuka pintu ke dunia baru memperlihatkan Titan sebagai bulan yang aktif secara geologis dan kimiawi dengan potensi besar untuk memahami asal-usul kehidupan. Dengan keberhasilan Huygens, perhatian ilmiah terhadap Titan terus meningkat, menjadikannya salah satu target utama eksplorasi di masa depan. Dengan keberhasilan Huygens, perhatian ilmiah terhadap Titan terus meningkat, menjadikannya salah satu target utama eksplorasi di masa mendatang. Wahana antariksa Huygens memberikan wawasan mendalam tentang Titan dan membuka jalan untuk eksplorasi lebih lanjut. Penemuan ini memotivasi berbagai misi masa depan, termasuk dua misi eksplorasi Titan yang tengah dikembangkan, yaitu misi Dragonfly milik NASA dan konsep kapal selam untuk menjelajahi lautan Titan yang juga tengah mengalami pengembangan. Untuk misi Dragonfly, misi itu adalah salah satu proyek eksplorasi paling ambisius dari NASA yang dirancang untuk menjelajahi Titan. Misi Dragonfly akan menjadi wahana antariksa unik yang berbentuk drone retrocraft atau drone berbila ganda. Wahana antariksa ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang Titan dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Wahana antariksa Dragonfly sendiri akan dirancang dengan memiliki delapan baling-baling membuatnya mirip drone yang stabil dan dapat bermanuver dengan baik. Untuk energinya, Dragonfly akan menggunakan tenaga nuklir dari radioisotop termoelektrik generator atau RTG yang memungkinkan Dragonfly beroperasi dalam waktu lama di lengkungan Titan yang sangat dingin. Selain itu, wahana antariksa Dragonfly juga akan dilengkapi dengan beragam instrumen sain seperti spektrometer untuk menganalisis sampel permukaan, instrumen cuaca untuk mengukur iklim di sana, kamera rasilo si tinggi untuk memberikan pendengar detail tentang permukaan Titan, dan detektor serta magnetometer untuk memahami lengkungan Titan. Dalam misinya nanti, wahana antariksa Dragonfly akan mendarat di sebuah area bernama Sangrilla atau sebuah wilayah yang penuh dengan bukit pasir gelap yang mirip dengan gurun pasir di bumi. Dari sana, wahana ini akan terbang menuju wilayah bernama Cyclator, sebuah kawah besar yang diperkirakan memiliki jejak aktivitas vulkanik kuno yang mungkin membawa air cair ke permukaan Titan. Menurut perkiraan dari para insinyur NASA, wahana antariksa Dragonfly akan mampu terbang hingga jarak total sekitar 175 km, membuatnya lebih jauh dari jarak tempuh penjelajahan semua rover yang pernah dikirimkan ke Mars. Untuk rencana peluncurannya, wahana antariksa Dragonfly direncanakan diluncurkan pada tahun 2027 dan kemungkinan besar akan mengalami penundaan karena NASA yang tengah fokus pada misi Artemis. Setelah diluncurkan, wahana antariksa Dragonfly akan membutuhkan waktu sekitar 8 tahun untuk mencapai Titan dengan pendaratan diproyeksikan pada pertengahan tahun 2030-an tergantung tahun peluncuran jika ada penundaan. Untuk durasi misinya, direncanakan akan berlangsung selama 32 bulan tetapi dapat diperpanjang tergantung pada kinerja wahana antariksa Dragonfly sendiri. Selain wahana antariksa Dragonfly tadi, NASA masih memiliki rencana ambisius untuk mengembangkan wahana antariksa berupa kapal selam otonom guna menjelajah latan metana dan juga etana cair di Titan. Proyek ini dikenal dengan nama Titan Submarine dan bertujuan untuk memahami lebih jauh tentang lingkungan unik Titan yang mirip dengan bumi perubah. Rencana ini masih berada dalam tahap konsep tetapi menjadi salah satu misi potensial yang akan memperluas pemahaman manusia tentang bulan misterius seperti Titan. Jadi, karena masih dalam tahap konsep yang masih sangat awal, tidak banyak informasi yang bisa saya gali dan berikan tentang wahana kapal selam antar planet ini. Ya, pada intinya, Titan adalah salah satu dunia yang paling misterius dan menakjubkan di tata surya kita. Berbagai penemuan dari misi Hygien tadi telah membuka wawasan luar biasa tentang bulan ini dan rencana ambisius seperti Dragonfly dan Titan Submarine tadi menunjukkan betapa seriusnya manusia dalam memahami dunia di luar bumi. Jika Titan memang menyimpan petunjuk tentang asal-usul kehidupan atau bahkan kehidupan itu sendiri, maka eksplorasi Titan bisa menjadi babak baru yang revolusioner dalam sejarah eksplorasi antariksa. Masa depan penuh penemuan menunggu dan Titan adalah salah satu kunci untuk membuka rahasia beragam kehidupan di alam semesta ini. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan wawasan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk kalian semua. Jangan lupa, ke depannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk kalian lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami Nasi Angkasa Media Astronomi Indonesia Terima kasih. Terima kasih telah menonton!